Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo semua, ketemu lagi di channel Ponselhebo dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Handphone kelas atas atau biasa disebut dengan flagship yang merupakan produk unggulan dari vendor tersebut dan biasanya dijual dengan harga mahal. Tentunya nominal harga yang tinggi sebanding dengan spesifikasi yang didapatkan. Saat ini banyak sekali handphone flagship yang dulunya mahal sekarang menjadi murah karena turun harga, bahkan turunnya hingga jutaan rupiah. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor seperti adanya smartphone keluaran terbaru dalam jumlah besar ataupun yang lainnya. Jadi apakah salah satu handphone ini cocok buat kalian? Oke kalau begitu jangan kemana-mana simak terus video ini sampai habis. Ini dia rekomendasi 5 handphone flagship yang udah turun harga drastis tahun 2023 versi Ponselhebo. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima Xiaomi 11 Ultra Xiaomi 11 Ultra adalah smartphone flagship yang menawarkan spesifikasi dan fitur canggih. Smartphone ini memiliki layar AMOLED 6,81 inci dengan resolusi QHD+, dan refresh rate 120Hz. Kamera belakangnya terdiri dari 3 sensor dengan kamera utama 50MP, kamera ultrawide 48MP, dan kamera periscope 48MP, yang mendukung zoom optik 5x dan zoom digital 120x. Kamera depannya beresolusi 20MP dan terletak di punch hole. Xiaomi 11 Ultra juga memiliki layar sekunder di bagian belakang yang bisa menampilkan notifikasi, jam, baterai, dan bahkan bisa digunakan sebagai viewfinder untuk selfie. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 888 yang dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB atau 512GB. Sedangkan baterainya berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 67W baik secara kabel maupun near kabel. Jadi buat kalian yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di deskripsi. Yang keempat, Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra adalah ponsel flagship dari Samsung yang menawarkan spesifikasi dan fitur yang sangat mumpuni. Ponsel ini memiliki layar AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz, kamera belakang 108MP dengan zoom optik 10x, dan baterai 5000mAh dengan pengisian cepat 45W. Ponsel ini juga didukung oleh prosesor Exynos 2200 yang diklaim sebagai prosesor tercepat di dunia saat ini. Handphone ini cocok bagi kalian yang menginginkan ponsel premium dengan performa dan kualitas kamera yang luar biasa. Jadi buat kalian yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Handphone ini cocok bagi kalian yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Yang ketiga, iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max adalah pilihan terbaik dari seri iPhone 12 dengan layar 6,7 inci yang memukau, kamera luar biasa, konektivitas 5G, dan daya tahan baterai yang kuat. Dengan prosesor A14 Bionic yang sangat cepat, iPhone 12 Pro Max dapat mengolah foto, video, atau bermain game dengan lancar dan cepat. Namun, iPhone 12 Pro Max juga memiliki kelemahan, yaitu ukuran dan beratnya yang sangat besar, serta harganya yang mahal dan tidak dilengkapi dengan pengisi daya di dalam kotaknya. Jika kalian tidak keberatan dengan hal-hal tersebut, maka iPhone 12 Pro Max adalah ponsel pintar yang sangat direkomendasikan. Oke buat yang berminat sama handphone ini, link pembelian dengan harga termurahnya sudah tersedia di deskripsi. Yang kedua, Samsung Galaxy S5. Samsung Galaxy S20 adalah ponsel pintar yang menawarkan kinerja tinggi, kamera canggih, dan layar berkualitas. Ponsel ini memiliki prosesor Exynos 990 yang mampu menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar. Sementara kamera belakangnya memiliki resolusi 64MP dan dapat merekam video hingga 8K. Layarnya berukuran 6,2 inci dengan resolusi QHD Plus dan refresh rate 120Hz yang membuat tampilannya lebih halus dan responsif. Samsung Galaxy S20 juga mendukung jaringan 5G yang memberikan kecepatan internet lebih cepat. Handphone ini cocok untuk kalian yang menginginkan ponsel pintar dengan spesifikasi tinggi dan fitur-fitur menarik. Jadi buat yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Yang ke satu, Samsung Galaxy Note 20. Samsung Galaxy Note 20 adalah smartphone premium yang menawarkan performa kelas atas, layar besar, dan stylus S-Pen yang canggih. Smartphone ini cocok untuk kalian yang suka multitasking, bermain game, atau mengedit dokumen. Samsung Galaxy Note 20 juga memiliki kamera belakang 12MP, plus 64MP, dan plus 12MP yang dapat merekam video hingga 8K, dan kamera depan 10MP yang dapat menghasilkan selfie yang tajam. Baterai 4300 mAh yang dimilikinya dapat bertahan seharian dan mendukung pengisian cepat. Samsung Galaxy Note 20 adalah pilihan yang tepat bagi kalian yang menginginkan smartphone dengan fitur lengkap dan desain elegan. Jadi buat yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 handphone flagship yang udah turun harga drastis tahun 2023 versi ponsel heboh. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.